selamat menikmati video terbaru daripada senyum uzat langsung notifikasi ada langsung ya disini dan ini buat amalan ini ketika basuh beras kalau nak lemburkan hati anak yang degil oke mungkin ini sangat bermanfaat bagi kita semua sebab ini adalah sebuah amalan yang apabila kita amalkan anak kita akan menjadi insyaallah anak yang salih dan salihah jadi langsung saja kita play videonya let's go jangan lupa subscribe channel senyum uzat guys oke seterusnya jaga parut kita parut kita nak hijrah macam mana pastikan benda-benda halal masuk dalam parut kita betul ada masa besok kuliah duha ni panggil seorang eksekutif halal datang bagi penerangan tentang pemakanan halal semua orang tanya lah dicamah sikit tau kita akan tanya banyak soalan oke ada sebab orang tua-tua dulu dulu ayam itu disokup dulu disokup tunggu seminggu dulu kan dia bagi makan dodak lu ke bawah itu sebab nak pastikan dia tak makan benda-benda tak elok macam itu dulu ya betul guys masa-masa dekat kampung saya pun macam itu jadi sebelum ayam itu disembelih ya kan ayam yang ya istilahnya keliaran kan kita gak tau makan dimana dan dimana kan maka satu minggu sebelumnya itu memang udah dikurung dan diberi makan dengan makanan-makanan yang halal masya Allah orang-orang dulu ni memikirkan kayak gitu ya betul ya ayuhal lazina aman wahai orang-orang beriman dia bertebaran lah di atas muka bumi Allah dan carilah rezeki yang halal nak beritahu wajib wajib cari halil biskut apa tunggu nantilah saya bisik kan biasa ada di pasaraya-pasaraya yang top-top ni orang pergi memang ada lah orang siap timbang biskut tu saya tak nak sabun apa deh ada lah saya tak faham juga biskut apa tu nah lah jangan tak boleh nak ni nanti-nanti nanti-nanti ya nanti saya posan kek jk saya betul nanti tanyalah kek jk betul kadang-kadang cari bono-bono marshmallow contoh marshmallow dulu memang you marshmallow dulu memang daripada babi gelatin babi memang you gelatin bab satu tetapi sekarang ni marshmallow tu dah tak wapusadab dah apa kenyal sebab dia dah pakai gelatin daripada binatang-binatang lain jadi tu yang kadang tu sebab kena check marshmallow yang mana kita boleh ni apa dia daripada bahan apa ekstrak mana tetapi jangan mandai-mandai kita nuduh ni haram ni halal kena pastikan betul-betul betul-betul dulu kalau ingat lah orang gomar makan toni romas daging toni romas kan apa tu orang heboh cerita yang rupa-rupanya daging tu dia pour wine tau dia sapukan dia siramkan air arak dekat dekat-dekat daging tu yang sodap tu jadi saya memang gomar makan oh ya saya pergilah tanya bagi pui hati the cat milk belly tu saya tanya saya tanya betul ke you pour wine betul ke halal keluar tu kan masak eh dia kata memang betul ada pour wine dekat atas tu tetapi itu hanya untuk outlet luar negara di Malaysia halal jangan risau dia cakap macam tu kita kena cari makan kita makan Chinese Muslim hari ni orang Islam gomar makan Chinese Muslim kena check saya pergi makan dari satu kodaya tu maksa ke dapur tanya siapa masak apa ni saya kata mak tak payah lah ke dapur tanya tokel depan ni sudah lah tapan waktu tu mak saya keluar dah boleh makan ok lah makan sebab wajib sebenarnya kita boleh boleh ikan semilang orang ni semilang ni kan keli pun bagi ikan semilang kan ikan semilang pergi pasal tadi wajib tanya saya nak tanya bang abang jawab ikhlas ni ikan semilang ni orang Islam belok kau siapa belok tanya sebab takut tak apa pun bagi makan itu semua kau nak tanya cari rezeki yang halal bukan hanya makanan itu halal sumber kita yang dapatkan itu juga mesti halal duit itu halal Nabi kata carilah rezeki yang halal kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu Nabi juga sabut barang siapa yang membenarkan benda-benda haram ada di dalam perutnya nesaya malakat di langit dan di bumi akan melatnatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya barang siapa yang mati dengan benda haram itu ada di dalam perutnya bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api ni aku tu sebab jago seterusnya jago tangan kita tangan kita ni nak improve banyakkan menyumbang bersodokah bagi sumbangan ke orang bantu nampak tabung sumber mana yang pembinaan masjid ke pembinaan surau ke pembinaan madrasah kita ambil nombor account transfer online tak ada jejak siapa pun saya share satu pengalaman saya pengalaman saya nak bawa keluarga pergi umrah insyaAllah tahun ni pun ada saya nak bawa beberapa orang keluarga saya juga nak bawa bila nak bawa ahli keluarga pergi umrah saya cakap dengan mak saya pada kali kedua saya pergi umrah saya pergi dengan mak saya saya lapis makan tengah hari tu saya dengan mak mak rasa-rasa nak bawa lah siapa yang susah keluarga kita pergi kan kali pertama lah nak bawa bila bawa adalah sesenarai tu mak saya cakap kau dah cakap ni kau kena break insyaAllah mak jadi siap-siap senarai tengok lima boleh orang lima boleh orang saya pun masa tu fikir ada lagi senarai nama saya kata yang ni kedua umrah yang ni yang pertama lima boleh orang you betul ni you betul eh kan termasuk lah saya nak bawa umrah saya sekali saya bawa orang sekali kan lima boleh orang saya pun pergi lah ke bank monong je ke bank tu akhirnya saya keluarkan duit tu dua bonong sebab terasa dah mati umrah banyak eh betul saya mengaku sendiri saya sendiri dalam hati saya yang pencama hari-hari ni susul lukah ni hati saya pun jujur tapi tinggal takpelah mudah-mudahan Allah murahkan rezeki walaupun hati saya rasa macam bogek juga nak keluar duit tapi bila keluar duit sudah hanya saya manung dan akaun bank tu pun manung manung daripada banyak tadi dah tinggal sikit lah sebab dah keluarkan keluarkan duit tetapi ada ahli keluarga saya yang pergi tu ada di antaranya yang dah senarai insolvensi bankrupt buit rayuan dengan penjamin bayar lagi RM2,500 sebagai penjamin pergi dan bila dia sampai Tanah Suci Mokah menangis dan dia kata syukur tak pernah mimpi dia akan sampai dia pertama kali pergi luar negara dan negara pertama dia sampai adalah Mokah dan Madinah dia rasa syukur sangat waktu tu saya tengok dia menangis hilang rasa duit yang saya keluar banyak tak ada rasa apa kemudian bila balik ke Malaysia tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya dan bila ganti tak ada pula saya cakap baik balik modal tak tahu saya kata apa saya kata Ya Allah aku kena buat lagi siapa lagi aku nak tolak jangan risau Allah bagi pahala kita kita banyak dosa semua orang ada dosa semua orang ada salah salah satu cara buat kebaikan banyak-banyak betul apa kelebihan sedokah ada umpek kelebihan sedokah ayat yang paling simple umpek kelebihan sedokah pertama mengkayakan hati kedua membersihkan harta ketiga memanjangkan usia keempat melancarkan rezeki saya ulang balik nombor satu mengkayakan hati walaupun kita miskin rasa kayu sebab nak bagi betul kedua membersihkan harta walaupun sikit tetapi bersih sebab berkat ramai orang dapat manfaat dalam keluarga kita semua nyelak elok menantu penelok semua dengar cakap keluarga tak huarok ok Alhamdulillah kita dapat membersihkan harta yang ketiga memanjangkan usia tanya lah orang yang banyak umur ni tu tanya rajin sedokah tanya lah betul sedikit sedokah sedikit sedokah yang keempat melancarkan rezeki macam-macam jago dapat rezeki suami penyayang dapat rezeki suami bergurau dapat rezeki itu tak terbayang dengan duit tu iyalah dapat rezeki bini tu masak pandai lempar-lempai jadi lempar-lempai jadi yang sekor tu pakai sampai baco buku resepi bangangnya masak tu dia lempar sayur jadi ayam bayangan tu ayam tu memang dah ada dalam kuali tu dia lempar sayur betul tak dapat rezeki anak baik dapat rezeki anak sopan dapat rezeki anak yang baik sonyap dapat dapat anak yang taat cakap mak ayah semua rezeki Allah bagi dapat rezeki sihat sampai sekarang umur dah 80 70-80 sakit-sakit tua sakit-sakit lain semua tak ada darah tinggi kawancang mani semua tak ada semua ok rezeki lah tu tak ada jadi itulah dia jadi makna kata Allah bagi rezeki kat kita tu yang yang kelima tangan keenam langkah kaki kita penghijrahan yang kita nak buat nak jadi merdeka ni melangkah topik-topik yang baik pimp sajid pimp majlis ilmu hanzalah sahabat nabi tanya pada senyambu bakar kau tanya pada muhammad macam mana cara nak elakkan kami jadi munafik kenapa pula bila depan nabi nabi cerita syurga terbayang syurga nabi cerita neraka terbayang neraka tapi berjauhan benda nabi mula lekor dengan dunia lekor dengan suami lekor dengan isteri lekor dengan anak-anak jadi macam mana cara tu jadi nabi jawab perbanyakkanlah menyertai halakah zikrullah bila kena datang majlis mengingati Allah ni macam ni majlis ilmu ni kan tak kisahlah usazah mana datang usazah nafizah musa ni salida sepas tu sepas tu start down semua datang bila dia cakap kita dalam hati semua berbisik ni dalam hati betul juga lah cakap dia ada dalam hati kita betul 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 contohnya anak dogel puan malam paling senang sekali kan anak dogel ni doakan banyak-banyak itu kekuatan doa seorang ibu mak punya doa paling mujarab sekali betul bagi anak jadi elok apa semua ayah ni dia doa dia tak tu lah payah bonah sangkut eh tapi boleh cuba dia tak boleh lah ambil alasan tu dia tak berdoa kau nak berdoa kau nak mintaan Allah tetapi orang perempuan dia banyak-banyak petua boleh bagi antaranya kita semayang hajat buat dalam bilik anak tu suami isteri boleh buat boleh semayang hajat dan beli anak-anak dah tidur bangun 3.4 malam boleh semayang hajat itu cara paling senang golap-golap tu kan kita roket dengan Allah minta dengan Allah banyak-banyak bagilah anak dan ni jadi baik kemudian begitu juga kita boleh buat apa kita basuh boreh tu ikut arah tawaf kan orang-orang ada sana dia beritahu selawat tiga kali baca patihah kemudian kita basuh ikut arah tawaf Ya Allah kau lambutkanlah hati anakku ini Samsul Amri bin Ismail seperti mana kau lambutkan boreh ini menjadi nasi macam tu Allah ilmu baru guys untuk anak mak mentua tak pernah cuba boleh boleh cuba tapi jangan tertinggal perkataan hati tu kau lambutkanlah laki den Ya Allah kau lambutkanlah laki den cukup puluh hari kawan tu balik patah-patah tangan Assalamualaikum Pak Cacau parah ni kan jangan jangan salah doa pula salat doa salah doa satu lagi petua boleh buat ada banyak lain kali lain kali itu camah lain satu lagi kita boleh buat waktu anak tu tidur dalam tiga perempat malam amat di kat katil di kat kepala kita baca pertama selawat baca patihah kemudian baca ayat kursi baca surah Al-inshirah Al-am-nashirah Al-asshirah kan lepih tu jangan kuek-kuek na so slow baca Al-am-nashirah Al-asshirah 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 Dah habis tu kan tiup ke wubun tu sebab masa tu roh dia tengah dia tidur tu bila kita tiup benar-benar melokat balik kat badan elok jadi selalu baik kalau kita tiup mata dia jadi macam ni kan mana dah sampai tapi kalau kita tiup tu buka mata makna dia tak terdaya bau nafih emak tu busuk buana tak gosok umat bau terjagol yang ketujuh apa mana yang mana salawat baca patihah baca ayat kursi ayat kursi alam nasrah lepih alam nasrah lepih tu Al-inshirah alam nashirah lakasadrakah baca tu tu sebab macam anak kan anak satu lagi kadang kalau kita nak nasihatkan dia kenapa kadang kita bila marah dia kita panggil nama gelaran dia ok contoh macam anak kita kita panggil aluh ngangah kan tapi bila kita nak marah dia nak nasihat dia sebut nama ponuh danish amri dengar ni abah nak cakap dia bau dia pagak dengan ruh-ruh dia sekali kalau tidak gelaran dia sampai danish tak payahlah nombor IC semua tak payahlah nama nama tu yang banyak lah kan kita boleh dapat insyaAllah kita amal lah ok guys itulah tadi cerama singkat daripada Ustaz Syam Soldabat 12 minit 39 detik kita dengar ni dan alhamdulillah dapat ilmu yang sangat banyak sekali terutama kalau kita basuh berah tu ikut arah tawaf lalu kita doakan macam tu dan alhamdulillah ni ilmu baru bagi saya dan juga buat kawan-kawan semua insyaAllah dan juga ada tambahan juga apabila kita nak anak kita tu menjadi anak yang baik kan nah kena baca salawat lepas tu baca al-fatihah lepas tu kita baca ayat kursi lepas tu surat dan itu seperempat ataupun sepertiga malam macam tu ok dan ini merupakan sebuah nasihat ataupun apa ya yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat ni membuat kita tu senang ya kan senang apa maksudnya dalam segi kehidupan kita sehari-hari jadi kalau kita nak istilahnya berkecukupan hidup berkah panjang umur berbanyaklah kita bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan pengalaman daripada Ustaz Samsul Debat tadi dah sebutkan juga bahwasannya beliau ni pernah mengumrahkan lima belah orang ya kan daripada keluarganya dan lepas tu ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala tiga bulan lepas balik daripada umrah tu Allah berganti dengan yang lebih besar lagi Allahu Akbar jadi jangan pernah istilahnya tak percaya dengan apa yang Allah janjikan karena setiap janji Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa yang kita minta insyaAllah oke mungkin itu saja video kali ini semoga kawan-kawan suka jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan terima kasih sudah tengok video sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh